Jadi penggalang rakit, begitu juga kalau adik-adik sudah menyelesaikan ranmu, rakit, terus adik-adik menyelesaikan SKU Oke, kalau itu tadi penjelasan dari kakak, kalau ada adik-adik yang memiliki pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di kolom chat ya Nah, kalau rumahnya jauh kak, disini ada, nah silahkan kalau rumahnya jauh bisa disesuaikan di kertas itu Misalnya gambarlah kecil-kecil ya, tapi tidak harus semuanya masuk di gambar itu Tetapi di tanda-tanda umumnya misalnya, oh disitu ada rumah adik-adik melewati JCM misalnya Yaudah digambar, oh JCM, terus ada apa lagi yang sekiranya itu diketahui oleh banyak orang Jadi silahkan satu kertas misalnya pakai kertas F4, disesuaikan dengan, oh kayaknya rumahku jauh banget nih Yaudah berarti gambarnya kecil-kecil dan poin-poin pentingnya saja yang dimasukkan Jangan terus semuanya harus digambarkan ke denah itu, tidak ya Nah, adik-adik kalau mau lihat denahnya seperti apa, adik-adik biasanya kan orang tuanya atau kakaknya mendapat undangan pernikahan Nah, itu silahkan biasanya di bagian belakang itu ada contoh denahnya gitu ya Silahkan adik-adik bisa lihat, oh seperti ini gitu ya Atau, HP adik-adik kan pintar-pintar nih ya Jadi jangan sampai kalah dengan HP-nya, adik-adik bisa googling Denah, gambar denah rumah misalnya Atau gambar denah lokasi, adik-adik bisa lihat Oh, contohnya seperti ini gitu ya Jadi silahkan Oke, kalau puskesmas bagaimana kak? Silahkan Yang pertama, adik-adik usahakan Yang rumah sakit terdekat ya Rumah sakit terdekat Silahkan gambar dari rumah adik-adik menuju ke rumah sakit yang paling dekat misalnya Jadi nanti Ya itu Misalnya jauh nih dari rumah sakitnya Gambarlah poin-poin pentingnya saja gitu Misal rumahnya dekat MTS nih Terus rumah sakit terdekat itu di Betesda Ya sudah, poin-poin pentingnya saja Oh, kira-kira orang taunya Oh, jembatan layang Tahu, orang-orang tahu Ya sudah, gambar Oh, ini jembatan layang Oke, dari jembatan layang kemana-kemana Nah, kayak gitu ya Itu contohnya Oke Ada pertanyaan lagi Silahkan ditulis di kolom chat Dan jangan lupa adik-adik untuk resensi juga ya Kak Bella sudah share resensi di kolom chat Adik-adik bisa scroll ke atas Atau nanti juga Kak Bella akan share juga di grup kita ya Di grup Ramuka kelas 8 Oh ya Kakak tadi lupa menyampaikan Untuk di semester ini Kita juga gunakan sistem seperti kemarin Beregu Tapi ingat tugasnya itu tugas individu Tugasnya individu Lalu Untuk data anggota Atau PINRU-nya Silahkan seperti kemarin Seperti semester kemarin Tapi kalau adik-adik Ada yang Mau mengganti PINRU-nya Silahkan, boleh Boleh Tapi tidak boleh Untuk mengganti anggota Silahkan adik-adik Boleh mengganti PINRU-nya Tapi ingat Musyawarah dulu Satu Regu Supaya Nanti tidak ada nih Cep-cep Kak Yang ini Kok aku gak jadiin PINRU lagi Kak Kok aku gak mau sama Ini Kak Aku gak mau PINRU-nya sama itu Adik-adik Adik-adik Silahkan bermusyawarah dengan Regunya Ini sudah Kakak Berikan Berenang adik-adik Untuk bisa memutuskan Atau menyelesaikan masalah Regunya Nah gitu ya Jadi silahkan Diputuskan Ayo mau ganti PINRU atau enggak Kalau enggak Silahkan Satu regunya siapa aja Terus ditulis ke link yang sudah Kak Bela share juga di chat Kalau misalnya ada yang mau ganti PINRU Oke silahkan dibahas PINRU-nya siapa Terus setelah itu Kalau sudah dapet ya PINRU-nya Baru di chatet di link yang sudah Kak Bela share itu Itu Kalau ada yang lupa PINRU-nya atau anggotanya siapa Kan adik-adik sudah pertemuan nih 100% Sudah ketemu dengan teman-temannya Silahkan Bisa ditanyakan ke temannya ya Kemarin kamu PINRU-nya siapa Kemarin regunya siapa gitu ya Tapi ingat Kalau ada teman-temannya yang lupa Atau aku enggak tahu gitu kan Nah itu silahkan adik-adik Bisa bicarakan dari Antar regu Yang jelas Satu regu Itu hanya 6 Sampai 8 Ya kalau misalnya Satu kelas Kok Yang cowok cuma 10 Yaudah Itu langsung dibagi 2 Tapi kalau Ada 13 Gitu kan Nah itu jangan yang 1 8 Yang 1 Kurang dari itu Kurang dari 6 gitu Harus dibagi 6 sampai 8 Orang per regu Dan nama regunya Itu kan kemarin Sudah mencapai Mufakat juga Adik-adik sudah menentukan Sudahkanlah Nama regu yang kemarin Gitu ya Itu Kalau sudah tidak ada Pertanyaan Mungkin ada tambahan Mungkin ada tambahan dari Kakak-kakak yang lain Info-info lain mungkin Yang saya lupa Sampaikan ke adik-adik Monggo kak ada tambahan Kak Lutfi Kak Bela Kak Topan Kak Siti Oke kalau Tidak ada tambahan Saya cukupkan sekian Dan saya kembalikan Ke Kak Lutfi Baik Terima kasih Kak Ita Atas penjelasan Tentang kontrak belajar Dan Macam-macamnya Tadi ya Semoga BAD Bisa memahami Dan Bisa melaksanakan Tugasnya dengan Sebaik mungkin Mengingat yang Semester lalu Agak Kurang ya Banyak sekali Tugas-tugas yang Bolong dan Lain sebagainya Gitu Oh ya kak Ada tambahan dulu kak Tentang saya ingat Oke Ini tambahan ya Dari kakak Di semester ini Kita akan Zoom-nya itu Satu bulan Sekali Ya nanti Kita di akhir Bulan Setelah kita Melewati Satu bulan Lalu kita akan Zoom lagi Nah di zoom itu Kita akan Sedikit evaluasi Dan menyampaikan Mungkin ada Beberapa dari Adik-adik Yang tugasnya Belum selesai Atau ada Atau ada yang Tidak berangkat Gitu ya Itu kita akan Evaluasi Karena penilaian Itu kita akan Tutup Satu bulan Gitu Jadi Selama satu bulan Oke kita tutup Lalu kita akan Evaluasi Sama adik-adik Kita akan Zoom Dan juga Menyampaikan Disampaikan disana Dan Untuk semester Dua ini Nanti Ketika ada Adik-adik Yang lebih dari Dua kali Tidak ikut Pramuka Tanpa alasan Yang jelas Kita akan Panggil Ke sekolah Gitu ya Untuk menemui Pembina Dan juga Kesiswaan Seperti itu Kita akan Panggil Ke sekolah Untuk Yang tidak Mengikuti Pramuka Lebih dari Dua kali Tanpa Keterangan Jadi silahkan Kalau berhalangan Mengikuti Zoom Atau berhalangan Absen Di hari itu Silahkan Adik-adik Bisa WA Untuk kelas 8 Ke Kak Bela WA-nya Dengan Sopan Gitu ya Silahkan Jadi Jangan ada Alasan Untuk Tidak ikut Pramuka Gitu Mungkin Itu saja Kak Tambahannya Baik Terima kasih Jadi Yang dimaksud Tidak Hadir Itu Yang Tidak Absen Karena Kita Zoom Hanya Sebulan Sekali Di akhir Bulan Jadi Yang Dimaksud Tidak Hadir Itu Yang Tidak Absen Jadi Silahkan Absen Besok Diperhatikan Tiap Hari Sabtu Jangan Jangan Lupa Karena Nanti Ya Akan Berpengar Juga Kenilai Kalian Dan Yes Intinya Jangan Sampai Lupa Karena Cuma Sampai Jam 8 Malam Dan Setelah Jam 8 Malam Kalian Tidak Bisa Mengisi Lagi Jadi Yang Ditutup Itu Form Nya Kalian Tidak Boleh Mengisi Lagi Jadi Nama Kalian Tidak Akan Terdaftar Oh Ternyata Sama Mengerjakan Tugas Ya Sudah Sama Mengerjakan Tugas Apakah Tidak Tetap Muka Kakak Maksudnya Pramukanya Atau Gimana Pramukanya Tidak Tetap Muka Maksud Pertanyaannya Ya Oke Jadi Kenapa Pramuka Tidak Tetap Muka Ya Karena Perintah Dari Sekolah Ya Karena Kita Hanya Manut Dari sekolah Meminta Untuk Pramuka Ini Online Saja Karena Memang Virus Yang Bredar Sudah Menurun Tapi Bukan Berarti Hilang Dan Mengumpulkan Banyak Orang Itu Masih Risiko Apalagi Kalian Satu Angkatan Sementara Satu Angkatan Itu Ada Sekitar 200 Orang Satu Lapangan Yang Cukup Relatif Sempit Kalau Untuk 200 Orang Untuk Jaga Jarak Dan Lain Kita Susah Mengontrol Juga Jadi Biar Aman Kita Online Saja Lagian Juga Zoom Tidak Setiap Minggu Jadi Kuota Kalian Insyaallah Tidak 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 Terlalu Terbebani Kalau Kalian Juga Cepat Oke Ada lagi Mungkin Yang mau Ditanyakan Sebelum Kakak Tutup Screenshot Untuk Absen Oh 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 Ya Di Presensi Ada Anu Ya Ada Bukti Kehadiran Silahkan Adik-adik Screenshot Ketika Mengikuti Zoom Jangan Zoom Temannya Dipakai Screenshot Screenshot Sendirilah Screenshot Yang Di Upload Ke Google Form Ya Jadi Silahkan Screenshot Screenshot Kalau Mau sambil On Cam Cuma Tidak Masalah Buat Bukti Biar Jelas Oke Ada lagi Mungkin Hari Adik-adik Ada yang Masih Ingin Ditanyakan Atau Kurang Jelas Penjelasannya Tadi Atau Tentang Bugasnya Tidak Ada Ya Kalau Tidak Ada Mari Kita Akhiri Pertemuan Pada Siang Hari Ini Dengan Membaca Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah 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 Sekian Sekian Dari kakak Nanti Zoomnya Tidak akan Kakak Tutup Jadi silahkan Keluar Mandiri Sekian Berangkut Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Malik Suruh Barangkut Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum